Pada bulan Desember 2007, 2008, dan 2009, diploma Purisa Samati dan diploma Yarnasa Samati di Willpower Institute Mei 2009 dan Maret 2017. Program Profesional Dhamma yang beliau ikuti antara lain adalah Pelatihan Meditasi Praktis 2007 di Watsomas, Thailand, Haya Wipasana Kematang 2007 di Payau, Thailand, Pelatihan Wipasana Goenka 2008 di Thailand, 2012 di Bodh Gaya, India, dan 2015 di Nyalanda, India. Pelatihan Meditasi Praktis untuk level PhD 2008 di Universitas Mahamakutraja Widyalai, Thailand, Sukarelawan Konferensi Internasional Sakyadita tentang Perempuan Buddhis 2011 di Satyendama Satan, Thailand. Pelatihan Damawin Naya Bikuni 2014 di Kanduala Horona di Sri Lanka 2017 di Kum Ruyansha, Temple Korea Selatan. Beliau ditabiskan menjadi Samaneri atau Sikamana pada 24 Oktober 2011 di Matale, Sri Lanka, dan ditabiskan secara penuh sebagai Bikuni pada 21 Oktober 2013 di Horona, Sri Lanka juga. Selain itu, beliau juga aktif secara akademis di bidang sebagai penyampai tulisan ilmu arsitektur pada Seminer Internasional Alam dan Tradisi Ilmu Pengetahuan dalam India Kuno di Universitas Hindu Baranas, Waranasi, India pada tahun 2013. Penyampaian tulisan perspektif Buddhis tentang diskriminasi sosial di Thailand pada Konferensi Internasional ke-5 Buddhisme dan Tantangan Global saat ini di SLABS, Kolombo, Sri Lanka, tahun 2013. Penyampaian tulisan interpretasi dan komentar Tripitaka pada Konferensi Internasional ke-6 Terawada dan Buddha Gosah di SLABS, Kolombo, Sri Lanka pada tahun 2016. Penyampaian tulisan naskah agama Buddha tentang lingkungan hidup pada seminar nasional tentang dimensi yang muncul dalam Ilmu Pengetahuan Lingkungan Hidup Arkeologi Departemen Ilmu Kehewanan di Ramjaipal College tahun 2016. Dama Tok pada hari ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris tapi Bapak dan Ibu tenang saja karena akan ditranslate oleh C. Jessica. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan ketik di Zoom atau Facebook nanti Panitia akan memberitahu Bikuni Dhamadipa untuk pertanyaan tersebut. Marilah kita membacakan Aradana Dhamadisana. Marilah kita membacakan Aradana Dhamadisana. Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa waktu dan tempat. Terima kasih telah menonton! 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 In Dhammapada, the Buddha says that He who is vigilant, whose mind is not overcome by lust and hatred He who has discarded both good and evil For such a one, there is no fear Jitta, Mano, and Vinyan in Pali is meaning mind For such a one, there is no fear So there are nine symptoms of mind that are Craving, seeking, possessing, loving, lasting with satisfaction Defating, intoxication, captivating, fugality, and delirium Dalam Dhammapada, Sang Buddha menyampaikan bahwa Ia yang waspada, yang batinnya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian Ia yang telah menyingkirkan baik dan jahat Untuknya tidak ada rasa takut Cita, Mano, dan Vinyana dalam bahasa Pali artinya pikiran Ada sembilan tanda pikiran Antara lain, keinginan, pencarian, kepemilikan, mencintai, nafsu akan kepuasan, mengalahkan pemabukan, menawan atau memikat hati, kesederhanaan dan iri hati Faring afar, solitary, incorporeal, lying in the body is the mind Those who subdue it are freed, free from the born of Mara From Buddhavacana or the verse of the Buddha stated that No fire is there like lust, no clam like hatred No ill like the five acrogrates And no higher risk than libhada, please Lebih jauh lagi, ketunggalan yang tidak berwujud di dalam badan adalah pikiran Mereka yang dapat menundukannya terbebas dari ikatan marah Dalam Buddhawacana atau kotbah ajaran Buddha Menyatakan bahwa tidak ada api seperti nafsu Tidak ada kejahatan seperti kebencian Tidak ada penyakit seperti lima kelompok pembentuk kehidupan Penyebab penderitaan Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kedamaian nibbana Punya or marriage is the name of happiness Which is stark stated in Punya Vipaka Sutta The exquisite happiness derives from extinguishing lustfulness So when attained free, it's free from greed Free from hatred, free of delusion Then arises happiness This is called a still greater unworthy happiness In Anya Sutta, not indebted The Buddha says about four kinds of householders' happinesses That are ati sukha, the happiness of wealth Pokha sukha, the happiness of affordability Anya sukha, the happiness of not indebted And Anawacha sukha, the happiness of four lives Punya atau jasa kebajikan adalah nama dari kebahagiaan yang dinyatakan dalam Punya Vipaka Sutta Kebahagiaan yang sangat indah atau sempurna berasal dari pemadaman nafsu Ketika yang bebas dari noda, terbebas dari keserakahan, terbebas dari kebencian, terbebas dari delusi Maka disanalah muncul kebahagiaan Ini yang disebut sebagai kebahagiaan yang kekal, yang lebih besar Dalam Ananasutang, tidak berhutang Sang Buddha menyampaikan tentang empat jenis kebahagiaan perumah tangga Yaitu ati sukha, kebahagiaan karena kekayaan Bogha sukha, kebahagiaan karena mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga dan orang terdekat Ananasuka, kebahagiaan karena tidak berhutang Dan Anawachasuka, kebahagiaan karena tanpa perbuatan jahat So we know about happiness So the happiness by the Buddha can be classified to 10 levels In Pahul Betaniya Sutta Happiness due to the first one Five sensual desires Off sight, hearing, smell, taste and heart For a second, first absorption of Pathamat chan The right, concentration And third, second chan or second absorption And fourth, Tatiya chan or third absorption Fifth, Jatuttha chan, that is the fourth absorption And sixth, Akasanantayatana chan Means infinite space And seventh, Vinyanantayatana chan Or absorption, means infinite consciousness Eighth, Akintanya yatana chan Means infinite dustiness Ninth, Nevasanya nasanya yatana chan That is neither perception nor non-perception Tenth, Nirotha samapati The cessation of perception Feelings and consciousness So happiness, sukha Collectorizes one of the three types of sensation That is sukha vetana So it is also a factor of entry to the first chan It qualifies the particular feeling Experienced by the meditator In the third chan As stated in the formula attribute to the ariya That leading to the end of dukkha In the standard description of that chan Upe keko, Satipma, Sukhavi, Hari Equanimas and Mindful Abiding in pressure It finally subsides At the entry of the fourth chan Dalam bahwedaniya suta Kebahagiaan dapat diklasifikasikan menjadi 10 tingkatan Kebahagiaan yang dikarenakan Pertama, 5 keinginan indria Dari melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh Kedua, jana pertama, konsentrasi benar Ketiga, jana kedua Jana ketiga, jana keempat Lalu, akasan nancayatana Penyerapan keadaan dari konsepsi ruang tanpa batas Yang ketujuh, winyana nancayatana Penyerapan keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas Lalu, akincanyayatana Penyerapan keadaan dari konsepsi kekosongan tanpa batas Yang kesembilan, newasannya nancayatana Penyerapan keadaan Baik itu ada persepsi maupun tidak ada persepsi Yang terakhir, niroda sama pati Lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Kebahagiaan atau suka Mencirikan salah satu dari tiga jenis sensasi Suka wedana, perasaan bahagia Juga merupakan satu faktor dari arus masuk jana pertama Yang memenuhi syarat perasaan tertentu Yang dialami oleh meditator dalam jana ketiga Seperti yang dinyatakan dalam rumus yang dikaitkan dengan aria Menuntun ke akhir duka atau penderitaan Dalam deskripsi standar dari jana tersebut Upek hako satima suka wihari Keseimbangan batin dan perhatian penuh Berdiam dalam kesenangan dari dalam Inilah yang akhirnya akan reda Pada saat memasuki jana keempat Jana opari is a training of the mind Commonly translated as meditation To withdraw the mind from the automatic responses To sense impressions And leading to a state of perfect equanimity and awareness Upekha sati parisutti concentration A state of one-point absorption In which there is a diminished awareness of a slouting So noble truth, the number 8 Is a sama samadhi Right concentration And only the first four shanas Are considered Bright concentration The four shanas are called Present, abiding in the visible world Jana dalam bahasa pali adalah latihan batin Umumnya diterjemahkan sebagai meditasi Untuk menarik pikiran dari respon otomatis Terhadap sensasi-sensasi indria Dan menuntun ke suatu keadaan Dan menuntun ke suatu keadaan keseimbangan batin Dan kesadaran yang sempurna Upekha sati parisudi Konsentrasi adalah suatu keadaan penyerapan satu titik Dimana berkurangnya terhadap lingkungan sekitar Kebenaran mulia yang ke-8 adalah sama samadhi Konsentrasi benar Dan hanya empat jana pertama yang dianggap sebagai konsentrasi benar So today I would like to recommend to you for about six discourses They are from the buddhavachana That brings to happy mind The first one, samatha and vipassana The second one is a virtue sila and wisdom panya The third one, pusala sutta skillful The fourth one, pusala kamapata And the fifth one, ati sila sikka Ati cita sikka and ati panya sikka And the last one, the sixth discourse Is anapanasati So today I will introduce to you six discourses Pada hari ini ayah akan menyampaikan kotbah-kotbah dari sang buddha Tentang batin yang berbahagia Yang pertama itu samadhi dan vipassana Meditasi kesadaran dan meditasi analitis atau kebijaksanaan Lalu yang kedua adalah moralitas atau sila Dan kebijaksanaan atau panya Yang ketiga adalah kusala sutta Manfaat dan kebajikan Yang keempat adalah Kusala kamapata Perbuatan bajik Lalu selanjutnya adalah Adi sila sikka Pelatihan moralitas yang lebih tinggi Adi cita sikka Pelatihan batin yang lebih tinggi Dan adipanya sikka Pelatihan kebijaksanaan yang lebih tinggi Lalu yang terakhir yang akan dibahas adalah Tentang anapanasati Meditasi pada pernafasan For the first one The first discourse of the Buddha Samatha and vipassana So pavana Means cultivation by the mind Mental development and meditation So the literary calling into existence Producing the practice of the Samatha That is a tranquility, calm and quietude And vipassana Vipassana means insight Or inward vision Introspection Yathaputang Understanding by insight Into the phenomena arising from moment to moment In the body and the mind That is by way of a perspicacious perception That is by way of a perspicacious perception During meditation Of the Thai lakana That are Anitta, Dukkha and Anatta Next, vipassana also appears as a duty For a bhikkhu and bhikkuni In the Pindapata Parisutti Sutta It is also explained at Angkutturanikai That samatha leads to the pavana of jitta Which in turn Leads to abandoning raka That raka is a passion Or it is an obstacle to Nibbana And while vipassana leads to pavana of jitta Which in turn Leads to another While vipassana leads to pavana of panya Which is in turn Leads to abandoning avicca Avicca is an ignorance Or the main root of evil And continual rebirth Samayuttanikai explains that They lead to the destruction Of the three kutsalak Three akutsalak mulas That is the sources of the unskilled food That are lopa, thosak and moha Or kriti, anger and delusion And in Pashimadikai shows in the detail That they lead to the six apinya and arhata In Angkutra Nikaya, Venerable Ananda explains that Everyone who declares to him Having become an alahant Has achieved so by practicing both samatha and vipassana In one of the four ways Yang pertama adalah meditasi samatha dan vipassana Meditasi kesadaran dan analitis Atau kebijaksanaan Bawana itu adalah pengembangan batin Perkembangan mental Meditasi Arti secara harafiahnya itu menghadirkan Atau memproduksi Nah, latihan samatha ini Atau keheningan, ketenangan, kesunyian Dan vipassana Yang merupakan pemahaman yang mendalam Atau pandangan terang Penglihatan ke dalam Introspeksi Yata buta Pemahaman yang mendalam Atau pandangan terang Dari setiap fenomena Yang muncul di tubuh dan batin Dari waktu ke waktu Misalnya Pandangan bijak akan tilakhana Tilakhana ini adalah Anicca atau ketidakkekalan Duka, penderitaan Dan anatta Bukan aku Selama meditasi Vipassana juga muncul Dalam pindapata parisudi suta Sebagai tugas untuk seorang biku dan bikuni Juga dijelaskan dalam Anggutara Nikaya Bahwa samatha mengarah pada Meditasi kesadaran Yang pada akhirnya mengarah pada Terabaikannya raga Atau kemelekatan nafsu Dari objek-objek indriya Ini merupakan halangan Untuk mencapai nibbana Sedangkan Vipassana Mengarah pada Meditasi kebijaksanaan Yang pada akhirnya Mengarah pada Terabaikannya awija Atau ketidaktahuan Kebodohan batin Awija ini adalah Akar dari kejahatan Dan yang menyebabkan Kelahiran yang terus menerus Dalam samyuta nikaya 43.2 Menjelaskan bahwa Kedua meditasi ini Mengarah pada Penghancuran ketiga Aku salah mulas Atau ketiga akar Yang tidak bermanfaat Antara lain Loba Keserakahan Dosa Kebencian Dan moha Delusi Atau ketidaktahuan Dan dalam Majiman nikaya 73 Menunjukkan secara Detail bahwa Kedua meditasi ini Mengarah pada Enam abinya Dan arahata Yaitu Kualitas-kualitas Atau kekuatan Batin tinggi Dan pengetahuan Sejati Atau pandangan terang Untuk kearahatan Dalam Anggota arah Nikaya 4.170 Yang mulia Ananda menjelaskan Bahwa mereka Yang menyatakan Telah menjadi Arahat Dapat mencapai Arahat Karena berlatih Kedua meditasi Ini Yaitu Samatha Dan wipasana Dalam satu cara Dari Empat cara Yang ada So the second Diskurs of the Buddha That can bring you To happy Mind The second one Is virtue Or sila And wisdom Pandya Some sutras Mention Mention Development In body And in mind Some sutras Such as In the Lohanaka Pala Sutra Even at Development In virtue Of sila And wisdom Pandya There is The case Where a certain Individual Is developed In the body Made Contemplating Contemplating Developed In virtue Developed In mind Developed In discernment Unrestricted Large-hearted Dwelling With the Immeasurable The Mahasaktaka Sutra Provides Explanations As to What Development In body And mind May means Anyone In whom In this Double Manner Arise In present Feeling Does not Invade In his Mind And Remain Because Body Is Developed And Arise And Painful Feeling Does not Invade In his Mind And Remain Because Mind Is Developed Is Developed In Body And Developed In Mind He Does Not Last After Pressure Or Continue To Rest After Pressure Lalu Yang Kedua Adalah Moralitas Atau Sila Dan Kebijaksanaan Atau Panya Di Beberapa Suta Disebutkan Bahwa Perkembangan Yang Perkembangan Di Badan Dan Di Pikiran Beberapa Suta Seperti Lona Kapala Suta Bahkan Menambahkan Perkembangan Dari Moralitas Atau Sila Dan Kebijaksanaan Atau Panya Ada Beberapa Kasus Dimana Seseorang Seseorang Tertentu Yang Berkembang Dengan Merenungkan Badan Berkembang Dalam Moralitas Berkembang Dalam Pikiran Berkembang Dalam Kebijaksanaan Tidak Terbatasi Murah Hati Tinggal Dalam Kualitas Yang Tanpa Batas Atau Tak Terukur Dalam Mahasacaka Suta Juga Ada Penjelasan Tentang Bagaimana Perkembangan Dalam Tubuh Dan Perkembangan Dalam Batin Artinya Itu Adalah Bagi Siapapun Yang Dengan Dua Cara Meditasi Ini Lalu Muncul Dalam Meditasinya Itu Perasaan Yang Menyenangkan Maka Perasaan Menyenangkannya Ini Tidak Menguasai Batinnya Dan Tetap Tinggal Dalam Keseimbangan Karena Badannya Berkembang Juga Apabila Muncul Perasaan Yang Tidak Menyenangkan Atau Perasaan Sakit Juga Perasaan Ini Tidak Menguasai Batinnya Dan Tetap Tinggal Dalam Keseimbangan Karena Batinnya Juga Berkembang Maka Perkembangan Dalam Badan Dan Dalam Batin Dengan Ini Ia Tidak Akan Mengejar Nafsu Akan Kesenangan Atau Melanjutkan Nafsu Akan Kesenangan Apabila Terjadi Terjadi Maka Badan Badan What is Unskillful Is Conducive To Benefit And Pressure Development Of What is Skillful Is Conducive To Benefit And Pressure Because anyone who brings into their mind the great ocean Includes all of the stream that runs into it In the same way, anyone who has developed and cultivated mindfulness of the body Includes all of the skillful qualities that play a part in realization Lalu yang ketiga adalah kusala suta atau manfaat atau kebajikan Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak bajik Akan menjadi kondusif untuk membawa manfaat dan kesenangan atau kebahagiaan Pengembangan hal yang bermanfaat atau hal yang bajik Akan kondusif untuk membawa manfaat dan kesenangan Para bikku, siapapun yang memikirkan samudera luas Termasuk semua aliran yang mengalir ke dalamnya Sama halnya, siapapun yang telah mengembangkan dan melatih perhatian pada tubuh Termasuk semua kualitas bajik yang berperan dalam realisasi In the fourth discourse, that's named kusala kamapathaha Or purity or purification or suta ya In kusala kamapathaha, it means part of advantageous and meritorious action There are ten kusala kamapathahs classified under bodily, verbal and mental They are thus described by the Buddha at the Angkuddara Nikaya The three bodily kusala kamapathahs are The first one, abstaining from panadipata or destruction of life Abstaining from adinadana, taking what is not given Tiff or robbery Abstaining from kamesu mitchah jara, that is misconduct in sensual pressure The four verbal kusala kamapathahs are Abstaining from musa wadha, la ing Abstaining from pisuna wadha, malicious speech Abstaining from parusa wadha, heart speech And abstaining from sampaparapa, furious talk So the three mental kusala kamapathahs are Abstaining from apicca or covetousness Acquisitiveness, desire for what one doesn't have And abstaining from payapathah or ill-view or mavalence Abstaining from vichadity or wrong-view These ten kusala kamapathahs correspond to sammah sankhapa That is a right intention and thought Sammah wadha, right speech And sammah kamantak, right action Since the kamma or renunciation of worldliness Giving up the world, freedom from lust, cropping and desires Consists mainly in abandoning, clapping Lalu yang keempat adalah kusala kamapathah Yang artinya perbuatan bajik, jalan atau tindakan yang menguntungkan Atau jasa kebajikan Ada 10 kusala kamapathah yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian Yaitu secara tubuh, secara ucapan, dan secara pikiran Ini dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Anggota Ranikaya Yang klasifikasi yang pertama adalah 3 hal kusala kamapathah yang berdasarkan tubuh Yang pertama, menjauhkan diri dari penghancuran kehidupan Tau panatipathah Yang kedua, menjauhkan diri dari apa yang mengambil yang tidak diberikan Pencurian dan perampokan Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan asusila Atau perbuatan salah yang dikarenakan kesenangan tubuh Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah 4 kusala kamapathah yang berdasarkan ucapan Yang pertama, menjauhkan diri dari musawada atau berbohong Menjauhkan diri dari pisunawacah atau ucapan jahat Lalu, menjauhkan diri dari parusawacah atau ucapan kasar Dan menjauhkan diri dari sampah pap, lapah pembicaraan yang sembrono Lalu, klasifikasi yang ketiga Itu ada 3 kusala kamapathah yang berdasarkan pikiran Yang pertama adalah menjauhkan diri dari abijah Atau ketamakan, keserakahan Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari beya pada Atau niat buruk Atau perasaan dengki Atau maksud jahat Yang terakhir dari pikiran adalah Bagaimana menjauhkan diri dari micaditi Atau pandangan yang salah Kesepuluh kusala kamapathah ini Sesuai dengan sama sangkapa Atau pikiran atau niat benar Juga sama waca Ucapan benar Dan sama kamanta Tindakan atau perbuatan benar Sedangkan untuk nekama Pengabayan kesenangan-kesenangan duniawi Terbebas dari nafsu Kemelekatan pada keinginan-keinginan Terdiri dari Bagaimana Meninggalkan nafsu keinginan Next, for the fifth discourse And we have six So the fifth one Atisila Sika Atitita Sika And Atipanyana Sika So the first one We train higher and higher silat So a definition is given by the Buddha In Angkuduranikai It consists of Through undertaking of Patimokha's rules It is said of these three trainings At Angkuduranikai That they are ascetic tasks Of an ascetic Samanasa Samana Karaniyani At Angkuduranikai That they are urgent tasks Of a pikkhu Pikkhusa Ajayikana Kani Karaniyani And pikkuni And at Angkuduranikai That they constitute The supreme training Anuttaryang Sika For the purification of beings So this is also the formula In the style of the Mahasati Padana Sutta They can even repress The Padimokha In some cases However Atitita Sika Is not only for Pikkhus and pikkunis Since it should also be Undertaken by Upasakas And Upasikas And they meet that With their success Sampada Or their prosperity Samphava As in Angkuduranikai They decline Parihana As in Angkuduranikai On their brewing Brewing Parapawa As in Angkuduranikai Oke Lalu yang kelima Kotbah Sang Buddha Yang berhubungan dengan Mengembangkan kebahagiaan Adalah Adi Silasika Adi Cita Sika Dan Adi Panyasika Yang pertama Adi Silasika Adalah Pelatihan moralitas Yang lebih tinggi Arti dari ini Diberikan oleh Sang Buddha Dalam Angkuduranikai Terdiri dari Pelaksanaan Aturan Patimokha Secara menyeluruh Dikatakan bahwa Pelatihan Ketiga pelatihan ini Dalam Angkuduranikai Adalah merupakan Tugas Pertapa Seorang Pertapa Juga Dalam Angkuduranikai Dikatakan Sebagai Tugas Pendesak Seorang Biku Dan Bikuni Juga dalam Angkuduranikai Dikatakan Merupakan Pelatihan Tertinggi Untuk Pemurnihan Makhluk Ini bahkan Ketiganya ini Bahkan Pelatihan ini Bahkan dapat Menggantikan Patimokha Dalam beberapa hal Ini disebutkan Dalam Angkudara Nikaya Namun demikian Adi Silasika Tidak hanya Untuk Biku Dan Bikuni Karena juga Harus dilakukan Oleh para Upasaka Dan Upasika Ketika mereka Mendapati Kesuksesan Atau Sampada Atau Kemakmuran Sambawa Mereka Alih-alih Kegagalan Atau Wipati Seperti dalam Angkudara Nikaya Kemunduran Parihana Atau Kehancuran Mereka Para Bawa Yang kedua Adi Cita Sika Latihan Batin Atau Pikiran Yang lebih tinggi Artinya Ini Diberikan oleh Sang Buddha Dalam Angkudara Nikaya Adi Cita Sika Ini Identik dengan Budaya Sama-Samadi Contoh Contohnya Adalah Oke I think Enough So Adi Cita Sika So The second one It is said That These Three Trainings At Angkudara Nikaya That they are Ascetic Test of Ascetic Samana Samana Karaniyani At Angkudara Nikaya That they are Urgent Has of Piku Pikusa Ajayikani Karaniyani And Pikuni And at Angkudara Nikai They constitute Supreme Training In Anuttaryang Sika For the Purification Of Beings So 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 This is So This is also Mahasetik Petana Sutta Adi Cita Sika Ini Atau Latihan Batin Atau Pikiran Yang Lebih Tinggi Juga Disampaikan Oleh Sang Buddha Artinya Ada Di Angkudara Nikaya Terdiri Dari Pelaksanaan Aturan Patimoka Secara Menyeluruh Juga Merupakan Tugas Pertapa Seorang Pertapa Dan Merupakan Tugas Menesak Seorang Biku Dan Bikuni Juga Merupakan Pelatihan Tertinggi Untuk Pemurnian Makhluk Pelatihan Ini Bahkan Dapat Menggantikan Patimoka Dalam Beberapa Hal Formulanya Ini Ada Dalam Mahasati Patana Sutta The Last One Ati Panyasika In Higher Wisdom Insight A Definition Is Given At Angkudara Nikaya It Consists Of Understanding Of The Four Aria Sat Jaks At Angkudara Nikaya The Ati Panyasika Is Defined As An Asava Jeto Vibhuti Panyas Vibhuti So This Is Liberation Of The Mind Without Impurities Liberation By Discernment It Is Said Of Those Three Trainings At Angkudara Nikaya That They Are Ascetic Test Of Ascetic Samanas Samana Karani Yani Piku And At Angkudara Nikaya That They Constitute The Supreme Training For Purification Of Beings That Is Also The Formera In The Yang Lebih Tinggi Definisi Dari Ini Diberikan Oleh Sang Buddha Dalam Angkudara Nikaya Yang Berisi Tentang Pemahaman Dari Empat Kesunyataan Mulia Dalam Angkudara Nikaya Adi Panyasika Ini Diartikan Sebagai Pembebasan Tanpa Kekotoran Batin Pembebasan Melalui Kebijaksanaan Atau Pandangan Terang Juga Dikatakan Bahwa Pelatihan Ini Merupakan Pelatihan Pertapa Bagi Para Pertapa Juga Dikatakan Sebagai Tugas Mendesak Dari Para Biku Dan Bikuni Juga Dalam Angkudara Nikaya Dikatakan Bahwa Ini Merupakan Pelatihan Yang Tertinggi Untuk Mempurifikasi Atau Pembersihan Penyucian Makhluk Juga Terdapat Formulanya Dalam Mahasati Patanah Suta Dalam Angkudara Nikaya Juga Dikatakan Bahwa Ketiga Latihan Ini Dapat Menggantikan Patimoka Dalam Beberapa Hal So today For the last Discourse Anapanasiti That can Develop Your Happy Mind So for Anapanasiti It means Mindfulness Of In And Out Breathing Awareness Of Respiration The practice Purpose Purpose In Angkudaranikai That is For Abandoning Of Jetaso Vikepa Or Mental Disturbance For the Second Purpose To Achieve Vitaka Upachetha That is Stoppage Of Thought And The Third One The Third Purpose To Become Mindful Even Of One's Last Breath When You Left To Nibbana Last Breath And Another Purpose Is To Refresh Oneself And Any Akusala Dhamma That May Have Arise And Another Purpose As A Way To Practice The Four Satipathanas And The Fifth One As A Way To Develop The Seven Pochang Kats And The Next One For A Large Panel Of Objectives To Prevent The Body Or Eyes From Getting Tired To Abandon Memories And Intentions Connected With The House Life Yeme Yeme Keha Sita Sarasangkappa Te Pahiyayu For Various Asupa Practices For Attending All The Eight Chans For Attending The Cessation And Of Sanja And Vetana Sanja Vetayat Nirod And For The Full Comprehension Of Vetana It Is Explained At Samayutanikai That Anapanasite Samadhi Is What The Buddha Generally Practices During His Vasa Retreat That Anapanasite Samadhi Is A Noble Dwelling Or Arya Vihara A Brahmi Dwelling Or Pramavihara A Tathakata Dwelling Tathakata Vihara For Trainees Or Seka It Least To The Destruction Of Asawas Or The Defirements For Arahant It Procures A Present Abiding And Sati Sampachanya Sati Means Mindfulness Self Correctedness Powers Of Reference And Retention Sampachanya Means Alertness Or Self Awareness That Presence Of Mind Clear Comprehension So The Practice Of Anapanasite Is Also Declared At Samuita Nikai To Read To Either Anya Or Anakamita In This Very Life For Those Who Practice Selesly Enough So So Here And Now I Will Show You The Path How To Practice Jadi Yang Terakhir Bagaimana Mengembangkan Batin Yang Berbahagia Yang Kenam Adalah Anapanasati Anapanasati Ini Adalah Perhatian Penuh Pada Keluar Masuknya Nafas Kesadaran Pada Pernafasan Latihan Anapanasati Ini Juga Dikatakan Secara Mendetail Oleh Sang Buddha Dalam Anapanasati Sutta Juga Seringkali Dikatakan Bahwa Mengembangkan Dan Mempraktekan Secara Sungguh-sungguh Anapanasati Ini Sangatlah Bermanfaat Dan Menguntungkan Untuk Itu Sangat Direkomendasikan Untuk Banyaknya Tujuan Yang Didabatkan Jadi Anapanasati Ini Ada Banyak Tujuan Yang Dapat Kita Peroleh Yang Pertama Dalam Anggutara Nikaya Itu Untuk Meninggalkan Gangguan Gangguan Mental Lalu Juga Dalam Anggutara Nikaya Dikatakan Untuk Mencapai Penghentian Bentuk-bentuk Pikiran Lalu Dalam Majiman Nikaya Dikatakan Agar Dapat Memiliki Perhatian Penuh Bahkan Pada Saat Menghembuskan Nafas Terakhir Lalu Dalam Samyuta Nikaya Dikatakan Anapanasati Ini Adalah Untuk Menguatkan Diri Sendiri Dan Menghilangkan Akusaladama Yang Mungkin Muncul Pada Saat Bermeditasi Lalu Selanjutnya Dalam Majiman Nikaya Juga Merupakan Satu Cara Untuk Melatih Keempat Satipat Hana Jadi Hadir Bersama Kesadaran Tubuh Perasaan Pikiran Dan Fenomena Mental Juga Dalam Samyutaya Nikaya Juga Ini Sebagai Satu Cara Untuk Mengembangkan Tujuh Faktor Pencerahan Juga Dalam Samyuta Nikaya Dikatakan Tujuan Yang Bermanfaat Adalah Untuk Menghindari Badan Dan Mata Supaya Tidak Kelelahan Juga Untuk Menghindari Kenangan Atau Intensi Yang Terhubung Dengan Kehidupan Perumah Tangga Juga Untuk Berbagai Asuba Yang Mungkin Muncul Asuba Ini Adalah Ketidak Cantikan Kebencian Kejelekan Atau Jiji Jadi Ini Untuk Latihan Latihan Ini Lalu Juga Untuk Mencapai Kedelapan Jana Untuk Mencapai Berakhirnya Persepsi Dan Berakhirnya Perasaan Sanya Dan Vedana Berakhirnya Ekspresi Sensasi Sanya Vedayita Niroda Dan Juga Berakhirnya Pemahaman Penuh Dari Vedana Juga Dikatakan Dalam Samyuta Nikaya Anap Anasati Samadhi Ini Adalah Latihan Yang Seringkali Dilakukan Oleh Sang Buddha Selama Masa Wasa Beliau Jadi Meditasi Anapan Sati Ini Dikatakan Sebagai Tempat Tinggal Yang Mulia Arya Wihara Juga Dikatakan Sebagai Tempat Tinggal Yang Suci Yang Tertinggi Brahma Wihara Dan Juga Dikatakan Sebagai Tempat Tinggal Tathagata Tathagata Wihara Selain Itu Juga Untuk Yang Sedang Berlatih Atau Sekha Meditasi Ini Juga Mengarah Pada Penghancuran Kekotoran Batin Atau Asawa Untuk Arahat Ini Menjadi Tempat Tinggal Yang Menyenangkan Dan Kesadaran Perhatian Penuh Sati Sampajana Pemahaman Menyeluruh Pandangan Terang Tentang Ketidak Kekalan Juga Dalam Samyuta Nikaya Disampaikan Bahwa Latihan Anapanas Sati Ini Juga Mengarah Pada Anya Atau Anagamita Kondisi Anagami Dalam Kehidupan Ini Bagi Siapapun Yang Berlatih Cukup Serius Jadi Sekarang Ayah Akan Mengajak Kita Untuk Mempraktekan Anapanas Sati Yang Diajarkan Oleh Sang Buddha So Now We Will Make A Great Bunya Of Great Marit Of Practice A Few Minutes Okay So Let's Start In The Dipa Sutta The Lamp Sang Mayud Dekai The Buddha The Buddha The Buddha's Part By Practicing Anavanasit So Now So Everyone Upasa Upasika So Please sit Down Or You can Any Posture But Sit Down It's Very Good So Folding The Legs Cross Wides And Holding The Body Elect And Setting Mindfulness To Far To In The Front I Discern And Then I Discern I Am Breathing In Long Or Breathing Out Long I Discern I Am Breathing Out Long Second Step Or Breathing In Short I Discern I Am Breathing In Short Or Breathing Out Short I Discern I Am Breathing Out Short The Third I Train Myself I Will Breathe In Sensitive To The Entire Body I Train Myself I Will Breathe Out Sensitive To The Entire Body I Train Myself I Will Breathe In Calming Bodyly Fabrication I Train Myself I Will Breathe Out Sensitive Calming And The Body Fabrication I Train Myself I Will Breathe In Sensitive To Rapture I Train Myself I Will Breathe Out Sensitive To Rapture I Train Myself I Will Breathe In Sensitive To Pleasure I Train Myself I Will Breathe Out Sensitive To Pressure I Train Myself I Will Breathe In Sensitive To Mental Fabrication I train myself, I will breathe out sensitive to mental fabrication I train myself, I will breathe in calming mental fabrication I will breathe out calming mental fabrication I will breathe in sensitive to the mind I train myself, I will breathe out sensitive to the mind I will breathe in gladdening in the mind I will breathe out congratulating the mind I will breathe in steadying the mind I will breathe in releasing the mind I will breathe in focusing on inconstancy I will breathe out focusing on inconstancy I will breathe in focusing on dispassion I will breathe out focusing on dispassion I train myself I will breathe in focusing on cessation I train myself I will breathe out focusing on cessation I train myself, I will breathe in, focusing on relinquishment. I train myself, I will breathe out, focusing on relinquishment. So this is how concentration through mindfulness of in and out breathing is developed and pursued as to be of great fruit, of great benefit. Baik, jadi kita sambil mempraktekkan Anapanasati yang ada di Dipasuta dalam Sanggutaya Rika bersama-sama. Pertama-tama untuk postur badan bisa dilakukan dengan cara baik duduk maupun berdiri, tapi mungkin lebih baik duduk. Duduk bisa dengan menyilangkan kedua kaki, lalu punggungnya lurus, tegak, tetapi tidak kaku. Dan mari kita membuat pikiran kita penuh dengan kesadaran. Jadi fokusnya adalah pada kesadaran penuh. Jadi selalu sadar penuh pada saat nafas masuk, sadar dengan penuh pada saat nafas keluar. Jika nafas panjang, saya katakan bahwa saya bernafas panjang, nafas masuk panjang, atau nafas keluar panjang. Apabila nafas kita pendek, saya katakan nafas masuk saya pendek, atau nafas keluar saya pendek. Juga saya melatih diri saya bahwa dalam bernafas, saya peka terhadap semua sensasi di badan. Juga dalam nafas masuk, kita menenangkan semua sensasi buatan dari badan yang mungkin muncul. Dalam nafas keluar, kita menenangkan semua sensasi di badan yang mungkin muncul. Saya melatih diri saya. Dalam nafas masuk, saya peka akan adanya kegembiraan, jika kegembiraan itu muncul. Dalam nafas keluar, jika ada suatu kegembiraan, saya sadari bahwa ada kegembiraan muncul. Apabila dalam nafas saya ada muncul kesenangan atau kenikmatan, nafas masuk, saya sadar akan adanya kesenangan. Nafas keluar, saya sadar akan adanya kesenangan. Lalu apabila muncul sensasi-sensasi buatan dari pikiran kita. Maka saat nafas masuk, saya sadar akan adanya kesenangan. Saat nafas keluar, saya sadar ada sensasi-sensasi buatan dari pikiran saya ini. Lalu apabila muncul sensasi-sensasi menenangkan yang merupakan buatan dari pikiran kita, saya sadar nafas masuk, saya sadari adanya sensasi menyenangkan atau menenangkan dari buatan mental ini. Nafas keluar, saya menenangkan sensasi buatan dari pikiran ini. Apabila ada pikiran yang muncul, nafas masuk, saya sadari bahwa ada pikiran ini. Nafas keluar, saya sadar bahwa ada pikiran ini. Apabila pikiran ini menyenangkan, saya sadar saat nafas masuk, pikiran ini menyenangkan. Nafas keluar, saya sadar pikiran ini menyenangkan. Juga menstabilkan pikiran. Nafas masuk, saya menstabilkan pikiran. Nafas keluar, saya sadar 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 saya menstabilkan pikiran ini menstabilkan pikiran ini menstabilkan pikiran ini. Nafas keluar, saya menstabilkan pikiran ini menstabilkan pikiran ini menstabilkan pikiran ini menstabilkan pikiran ini. Nafas keluar, saya sadar, saya fokus pada proses berakhirnya segala sesuatunya. Saya bernafas masuk, fokus pada pelepasan. Bernafas keluar, fokus pada pelepasan. Inilah bagaimana kita berkonsentrasi melalui kesadaran penuh. Dari nafas masuk dan nafas keluar yang dikembangkan dan diikuti agar menjadi atau memberikan manfaat yang luar biasa. So, in conclusion, Buddha's teaching provides us the variable guidelines and some appropriate discourse and disciplines for Jatuk Parisa, Bikkuni, Upasaka and Upasika to practice in daily life for the benefits at present and in the next life. Five precepts, Panjasilah, form the minimum code of ethics that every lay Buddhist is accepted to adhere to. In Thikatanu Sutta, the Buddha taught that he is full at administrating or working at one's occupation. The second one, maintaining one's life in tune. Third, one protects one store of wealth. And fourth, a person of conviction. Fifth, consummate in virtue. Sixth, be magnanimous. Seven, free of selfishness. And eight, constantly clear the path to security to the life to come. Thus, for one who seeks the householder life, these eight qualities leading to welfare and happiness, both in this life and in life to come. And this is how, for householders, generosity and merit increase. The Buddhist monk, Piku, has to observe 227 precepts. And nun, Piku-ni, must observe 311 precepts. But in details, it's more than about 3,000 in details. But it's the core practice, the important precepts. And the tamed mind is indeed a thing tractable. The tamed mind indeed conduces to great profit. The mind that is tamed, controlled, guarded and restrained. Such a mind indeed brings great bliss. In Adhanta Sutta, untamed, by practicing both Samatha and Vipassana, training in virtue, Silla and wisdom, Panya. Developing skillful qualities, training in higher virtue, developing and practicing herefully Anapanasthi, will produce great fruit and great benefit. And leading to the cessation of suffering. These are the ways to develop happy mind from Buddha Vipassana. Oke, jadi setelah kita mendengarkan kotbah-kotbah tadi dari Sang Buddha yang berhubungan dengan mengembangkan pikiran yang berbahagia, maka ayah memberikan ringkasan bahwa ajaran Sang Buddha memberikan kita pedoman berharga dan wacana serta disiplin yang sesuai untuk empat kelompok komunitas buddhis. Biku, bikuni, upasaka, dan upasika untuk berlatih dalam kehidupan sehari-hari untuk manfaat dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Kelima sila atau Pancasila adalah bentuk dari kode etik yang paling minimum bagaimana umat buddhis itu diharapkan mematuhinya. Nah, dalam Digajanu atau Yaga Pajasuta, kepada Digajanu Sang Buddha mengajarkan ada delapan hal. Yang pertama, terampil dalam satu pekerjaan. Yang kedua, menjaga hidup yang selaras. Yang ketiga, melindungi simpanan kekayaan. Yang keempat, seseorang yang memiliki keyakinan. Yang kelima, sempurna dalam kebajikan atau moralitas. Yang keenam, murah hati. Yang ketujuh, bebas dari keegoisan. Yang kedelapan, terus-menerus membersihkan agar jalan menuju kesejahteraan di kehidupan yang akan datang dapat dimiliki. Dengan demikian, untuk perumah tangga, kedelapan kualitas ini mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Juga di kehidupan saat ini. Jadi kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Dan inilah bagaimana kemurahan hati dan jasa kebajikan meningkat bagi perumah tangga. Sedangkan untuk Biku sendiri, itu ada harus menjalankan 227 sila dan Bikuni menjalankan 311 sila. Sebenarnya secara detail bahkan ada sampai 3.000. Nah, selanjutnya pikiran yang penurut atau taat atau patuh ini adalah benar-benar menghasilkan keuntungan yang besar. Pikiran yang jenak ini terkendali, terjaga. Pikiran yang demikian ini membawa kebahagiaan besar. Ini disampaikan dalam Adanta Sutta tentang liarnya pikiran. Dengan melatih samata dan wipasana, melatih moralitas dan kebijaksanaan, mengembangkan kualitas-kualitas bajik, melatih moralitas yang lebih tinggi, mengembangkan dan melatih anapanasati dengan penuh perhatian, akan menghasilkan manfaat dan buah yang luar biasa, serta mengarah pada berakhirnya penderitaan. Yes, so the Buddha uttered that if such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life, the human state being so hard to obtain, as aging and death are roaring in on everyone, what else should be done but only Dhamma, conduct. Dhamma-jariyaya, bright conduct. Samma-jariyaya, skillful deeds. Kutsala-jariyaya, meritorious deeds. Bunya-jariyaya in Pappato-pama-sutta. So, a wise person, seeing his good, steadfast, secures confidence in the Buddha, Dhamma, and Sangha. One who practices the Dhamma in thought, word, and deed, receive Christ here on earth, and after death, rejoices in heaven. Satu, Satu, Satu. Sang Buddha mengungkapkan bahwa, jika bahaya besar muncul, kehancuran kehidupan manusia yang begitu mengerikan, keadaan manusia begitu sulit diperoleh, karena penuaan dan kematian sedang menimpa semua orang, apa yang harus dilakukan selain perilaku Dhamma? Atau Dhamma-cariyaya, perilaku benar sama cariyaya, perbuatan bajik, kusala cariyaya, dan jasa kebajikan, punya cariyaya. Ini ada di Pappato-pama-sutta. Jadi, seorang yang bijak, melihat kebaikannya sendiri, dengan mantap dan penuh keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seseorang yang melatih Dhamma dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, menerima pujian di bumi ini, dan setelah meninggal, akan bersuka cita di surga. Sadhu, sadhu, sadhu. So, I would like to do Anumotana with everyone who joined the Dhamma Sharing tonight. So, we as the Buddha's followers are meeting here in order to collect, to learn, and listen to the Buddha Vatana or the Buddha's work with right views. Due to good Dhamma conduct, may everyone receive great merits, prosperous, and attain enlightenment. By the power of triple James, may joyous victory be yours. May all obstacles and sufferings cease, may no danger before you. May you live long in peace, and may all diseases COVID-19 be cured. I would like to say anumodana to everyone who joined in sharing Dhamma this evening. Kita sebagai pengikut Sang Buddha bertemu di sini dengan tujuan untuk mengumpulkan, belajar, dan mendengarkan kotbah Sang Buddha dengan pandangan yang benar. Dengan perilaku yang baik sesuai Dhamma, semoga semuanya menerima jasa kebajikan yang luar biasa, sejahtera, dan mencapai pencerahan. Dengan kekuatan dari Triratana, semoga kemenangan yang mengembirakan menjadi milik Anda, semoga semua halangan dan penderitaan berakhir, semoga tidak ada bahaya yang menimpa Anda, semoga Anda panjang umur hidup dalam kedamaian, dan semoga semua penyakit, khususnya COVID-19 ini, dapat terobati. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Aya. So, now maybe we are going to accept questions, a few questions. Sorry to preach for a long time and more time. It is very good. Sadu, sadu. Okay, the first question, as a householder, our life is so full with worldly desires, which means there are a lot of loba, dosa, and moha, and sometimes we forget to observe five percents in our daily life. What I want to ask is, does this, I mean like, is this, because we don't observe the five silas, is it really make a bad impact in our meditation development? For example, it's hard for us to concentrate in our meditation because we don't observe five percents. Yeah, so please don't be worried about the sila or everything. So you just follow the Buddha that you need to abandon, abandon of the enjoyment. The Buddha said nanti, 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 sapali. So you just abandon enjoyment in the very material. So, and then you also do anapanasati, breathe in, breathe out. That is to keep your mind to kaya kata sati, to have the pole, the basement for your mind. Don't go anywhere like that. So you practice like it very easy. And then you do the meditation three times. a chart like a chart of finger. So that have a chana. You can earn chana. So very few. Like today we do a lot, a lot, about three minutes, three minutes, anapanasati. So we practice already. So for the silap, so we practice again and again. So some silap you can observe like no killing. So you can do that one very pure. Or you can do the kamesu mishachala or sexual misconduct. So you married one by one husband. You have your engagement, no sexual before marriage, like that. So you keep purify purity of that sila. One sila is okay. Or you can tomorrow you higher, higher, higher practice. and for drinking alcohols and beers. So you can quit or stop or slowly slowly like that. You practice day by day every day. So if you can purify 100% of panjasilah, so the Buddha said that you can close the door of the hill. So if you want to lock the hill door, you please follow five sila. at least you can become the human. Yes, that is very important. But slowly, slowly. So many, many life we practice. Thank you Aya. pertanyaannya adalah sebagai perumah tangga kita begitu banyak dengan hal-hal duniawi karena hidup kita pun secara duniawi dimana artinya masih penuh dengan loba, dosa, dan moha dan kadang ada yang tidak menjalankan lima sila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ingin saya tanyakan apakah hal ini akan mempengaruhi jalannya meditasi seseorang menjadi susah konsentrasi dan tidak mindful. Lalu Aya menjawab jangan khawatirkan tentang sila. Ikuti saja apa kata Buddha. Buddha mengatakan sebenarnya adalah untuk mengabaikan semua kesenangan-kesenangan khususnya secara material. Salah satunya adalah sebenarnya meditasi ini mudah dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar kita. sebenarnya meditasi ini adalah bagaimana supaya kita memiliki basis bagi batin kita. Jadi kita memikirkan atau menggunakan kesadaran terhadap badan kita itu sangat mudah. Jadi latihlah dengan mudah dulu meditasi sehari tiga kali seperti hari ini. Hari ini kita juga melakukan banyak hal kita juga sudah melakukan meditasi terhadap perenungan terhadap pernafasan selama kurang lebih tiga menit. Dan di saat itu kita penuh kesadaran dalam pernafasan kita. Di saat itu kita tidak melakukan atau tidak melanggar sila. Jadi dengan sila ini kita bisa perlahan-lahan mempraktekannya lagi dan lagi. Semua dapat dipraktekan atau jika tidak bisa semua praktekanlah satu persatu. Contoh yang mudah sebenarnya adalah dengan mempraktekan tidak membunuh. Juga apabila Anda belum menikah Anda juga bisa mempraktekan praktek yang ketiga yaitu kamesu wicacara asusila perbuatan asusila. Jadi apabila Anda belum menikah maka tidak melakukan hubungan seks. Lalu ini yang akan membuat sila atau moralitas itu sendiri menjadi bersih lama kelamaan jadi dimulai dari satu sila itu tidak masalah. Lalu selanjutnya besok akan bertambah dan bertambah misalnya juga dengan tidak meminum alkohol itu perlahan-perlahan bisa dikurangi dan akhirnya berhenti. Jadi kita berlatih hari demi hari. Sang Buddha sendiri mengatakan apabila Pancasila ini dilakukan secara 100% maka dapat menutup pintu dari neraka. Jadi Buddha mengatakan demikian. Itu sebabnya kenapa apabila Pancasila ini dilakukan dengan baik dan secara menyeluruh setidaknya kita dapat menjadi manusia. terima kasih Aya terima kasih next question Is there any direct connection between meditation and happiness? Why meditation can create happiness? this is the Buddha taught that in the sutra in the discord I show you today right like a chan for meditation you slowly have to to patama to tia 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 many chance that you step by step by level so you create vittaka vijara piti sukha ekakata like that so when you practice deeper and deeper of meditation step in chan you growth in chan so that create a happiness piti sukha you see sukha is the happiness and ekakata that is one pointed focus so that is Buddha said that can create sukha but after that you go higher 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 so you don't have sukha so you leave it abandon it and then to in inyana higher vipassana so to see the inside wisdom like that so but only the fourth chan only four chans that is the right concentration another you no need to go further like that yes so this that is how to create happiness so so meditasi dengan kebahagiaan mengapa meditasi bisa membuat lebih bahagia ayah menjawab ini sudah ada dalam sutra yang diajarkan oleh sang muda yang tadi juga dijelaskan oleh ayah dalam anak-anah sati jadi dalam meditasi itu ada level-level jana satu sampai jana empat dan itu adalah bagaimana suatu kondisi di mana kebahagiaan itu muncul jadi dengan meditasi perlahan dikatakan bahwa ada suka suka itu adalah kebahagiaan setelah itu setelah jana satu dan empat maka nantinya akan ada ke praktek yang lebih tinggi lagi bagaimana kebahagiaan itu pun diabaikan ini ada dalam wipasana yang lebih tinggi atau pandangan terang kebijaksanaan yang lebih tinggi dan dikatakan bahwa jana satu sampai empat itu adalah konsentrasi yang benar jadi sangat ber hubungan antara meditasi dengan kebahagiaan ini thank you ayah next question how is the relationship between loba dosa and moha to human change in science and technology yes this is the main important ropa to samoha is greedy anger and delusion this is the root the root of the defirments that can cross you to nippana so this is important to clean it up like the aswa like the Buddha sat down under the bodhi tree and Buddha achieved aswa kaya yan that is to eliminate all defirments you see and also the rakah is also the name of the daughter of the mara that is come to want to defeat the Buddha but the Buddha get the victory and win of this root of impurities so the Buddha find out the way of noble truths and noble eight four parts to achieve the supreme goal of enlightenment to Nibbana that is he became Buddha if you don't you cannot if we all of us cannot achieve this so we can rebirth again in samsara in life asang many many million life we again and again rebirth like the Buddha said in the sutra of Akanya Sutta it is the origination of the world how human and how we come here to be human you see in Akanya Akanya Sutta before all of us many many million million life know that there are no sun no star no nothing only the dark the dark and then create everything coming coming and all all of us are in Apasara Prama in the heaven that is very very illuminate nobody no mind like this but after the gritty the Ropato Samoha we have created sun come moons come ocean come and rise come so this trans the deva like this Apasara Prama eat the soil the soil of the earth so then become become body have the body before they are transparent cannot see very visible invisible but when they eat the soil of the land of the earth so become human become become woman and man and then create everything in a society and have a rakka or desire crafting and lustful so they marry and give birth to the baby like that so this affect all of us so in order to be nipana or in the infinity or immortal we call amata amata that is immortal no death no birth like the arahant and the buddhas and all but jekha buddha so we have no more raphatu sam and we are purified one or the enlightened one or the noble one so the buddha said the way is to have a you understand the four noble truths and walk to the path the middle path of the noble eight four path and you practice what the buddha teach like dana silapawana and do shana yana and then you can attain the supreme goal like that so this is really linking thank you ayah jadi tadi pertanyaannya adalah apa hubungannya antara loba dosa moha dengan perubahan dari manusia secara ilmu pengetahuan dan teknologi lalu jawaban dari ayah adalah ini sangat penting loba dosa moha atau keserakahan kemarahan atau kebencian dan delusi merupakan akar dari kekotoran batin yang menghalangi nibbana maka dari itu ketiga hal ini penting untuk dibersihkan sang muda sendiri duduk di dalam di bawah pohon bodi berhasil menghilangkan semua kekotoran batin ini jadi raga raga adalah anak perempuan dari marah sang buda memenangkan keempat kekotoran batin ini yang merupakan akar dari ketidak sucian sang buda juga memberitahukan tentang jalan mulia berusur delapan untuk dapat mencapai nibbana yang tertinggi untuk menjadi buda jika kita tidak bisa mendapatkan ini kita akan terus terlahir dalam lingkaran samsara kita akan memiliki banyak kehidupan sang buda mengatakan dalam suta bahwa mengenai awal mula dari dunia ini bagaimana kita datang ke dunia ini sebagai manusia yaitu dalam akannya suta jadi ada begitu banyak hidup sorry jadi awalnya itu belum ada matahari belum ada bulan hanya kegelapan lalu muncullah segalanya itu setelah adanya loba dosa dan moha barulah muncul matahari bulan lautan dan akhirnya tanah atau tanah dari bumi ini lalu setelahnya ada badan yang terlihat yang tadinya tidak terlihat inilah awal mula menjadi manusia perempuan dan laki-laki semuanya lalu tercipta baik itu masyarakat raga keinginan-keinginan yang melekat maupun hawa nafsu lalu manusia mulai menikah dan melahirkan anak melahirkan manusia-manusia lainnya jadi loba dosa moha ini sangat berperan penting atau sangat memberikan manfaat dari sorry bukan manfaat tetapi sangat sangat berperan dalam membuat kehidupan yang terus-menerus terjadi jadi untuk dapat ada dalam keadaan nibbana keadaan dimana tidak ada kematian dan tidak ada kelahiran lagi seperti arahat dan Buddha maka kita harus menghilangkan loba dosa dan moha untuk menyucikan untuk mencapai pencerahan tertinggi sang Buddha menyampaikan bahwa ada cara untuk itu yaitu dengan memahami empat kesunyataan mulia dan juga menjalankan jalan tengah berunsur delapan ada juga dengan cara mempraktekkan dana sila dan bawana jadi ini semua sangat berhubungan thank you ayah oke i think that was the last question ayah thank you so much for your generosity to summarize all the material for today topics it's really a happiness for us because we again learn and listen all the dharma from the Buddha we also practice meditation i hope that and we hope here that we can all practice dharma in our daily life with more courage so ayah we would like to ask for your blessings okay so i will chant to bless you by the Buddha the Buddha sutra so i will have a shortcut to many sutra for you to be lucky and to be prosperous okay no no tsa what to our how to sama sam put sa no what does how or how to to sam sam put sa not more to how to how to sam put sa karinatama so when it I'm man karamut man karinatama masa kaja it man karamut man yang kini juit it wa ho rang was a kese wa Terima kasih. 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 Terima kasih.